Pertemuan sebelumnya Dulu di Perancis Ini bahasa Perancis Etiket itu adalah artinya Kartu undangan Di mana kartu undangan tersebut berisi peraturan-peraturan Ketika pesta Apa yang harus lakukan Apa yang harus dihindari dalam pesta Nah, kemudian dengan Bergembangnya Dunia, dan seterusnya Dan juga orang Indonesia Yang mengadopsi kapa etiket tersebut Menjadi satu bahasa Indonesia Yang artinya adalah Tata cara sopan santun Bagaimana cara berbicara yang sopan Cara berpakaian Duduk, menerima tamu Semua itu tidak tertulis Kalau etika Tertulis ya Etika profesi tertulis dengan jelas Ada konsekuensi Jika tidak dipatuhi Namun, untuk etiket sendiri Tidak tertulis, namun diketahui Secara umum Nah, teman-teman Mari kita akan Bahas ya Secara khusus Manfaat etiket Dalam dunia bisnis Jika sopan santun saja Mengapa itu penting Dalam dunia bisnis? Nah, karena Kegiatan Ya, dalam pekerjaan Ya, dalam lingkup profesional Tentu kita bekerja sama dengan banyak orang Kita memiliki rekan orang lain Dan juga perusahaan Memiliki Pesaing Dan juga perusahaan yang rekanan Nah, ketika suatu perusahaan tersebut Melakukan aktivitas dengan baik Melakukan etiket-etiket yang baik Maka perusahaan menjadi unggul Karena bisa Lebih menonjol ya Lebih baik dibandingkan Perusahaan-perusahaan lain Dengan demikian Mereka pun akan mendapatkan penilaian yang positif Sehingga mengangkat citra perusahaan Nah, kalau bagi kita sendiri individu ya Juga kurang lebih sama Ketika kita Menunjukkan etiket yang baik Tentu sudah dinilai positif oleh orang lain Ketika kita menghormati orang lain pun Maka Orang lain juga akan bersikap sama kepada kita Ya, etiket sendiri Yang berlaku di satu daerah dan daerah lain Tidak selalu sama Dan juga etiket dari Satu negara, negara lain Nah, kalau satu daerah di negara yang sama saja berbeda Apalagi negara lain ya Nah, namun Kalau itu sudah jelas Namun, kalau kita ambil Lingkup contoh yang lebih kecil Ketika Etika bisnis Diterapkan dalam dunia bisnis Ya, di dunia bisnis wajar Dilakukan Namun, kadang-kadang Ada juga etiket yang tidak berguna Tidak berfungsi Di bidang atau industri yang lain Nah, etiket ini sifatnya lebih relatif ya Lebih relatif dan Banyak yang Bervariasi Bervariasi Contohnya apa? Contoh etiket berpakaian ketika Kita melihat Para pegawai bank Ya, sudah standar ketika kita bilang perbankan Wah, Anda yang dipikiran ya Yang dipikiran mas-masnya nih Langsung mbak-mbak teller yang begitu cantik Rambutnya di Gelung Di gelung itu apa? Bahasa Indonesia nya ya Ya, diikat ke atas Kemudian dengan dandanan yang Sederhana Namun nampak cantik Bagian cewek-cewek juga memikirkan ya Mas-mas tellernya Mas-mas karyawannya CS-nya yang keren-keren Karena pasti Yang di bidang perbankan tadi Rambut pasti rapi Kemudian Pakaiannya bersih Dimasukkan rapi berdasi Bahkan kalau kita Lihat ya Satpamnya saja keren Entah ya Kalau di tempat saya Di batu sini silahkan datang ya Eh, tapi saya gak mau menyebutkan banknya Nanti dikira promosi ya teman-teman ya Jadi kalau di perbankan saja Semuanya rapi Bahkan saya bilang Bagian keamanannya pun juga Tegas menarik Begitu Ya, ada standarnya ya nampaknya Nah, inilah Etiket Berpakaian diperbankan Biasanya lebih formal Dibandingkan Misalnya Perusahaan-perusahaan Yang Merupakan industri kreatif Bidang-bidang periklanan Atau bidang-bidang fashion Nah, ini Etiket tentu berbeda Dari satu bidang Gak bidang yang lain Namun meski Tata caranya beda Pada dasarnya Hakikat dari etiket itu sama Yaitu Menghormati Menghargai Mempertimbangkan Kehadiran orang lain Dan juga mempertimbangkan Perasaan orang lain Dengan kata lain Kita pun juga harus menjaga Agar pelaku kita Tidak menyusahkan orang lain Nah, kayak gitu ya teman-teman ya Etiket Dalam dunia bisnis Kalau teman-teman Ada yang mau bercerita ya Bercerita gak di kolom komentar Bagaimana pengalaman anda ya Berkaitan dengan etiket Dalam dunia bisnis ini Apakah anda menemukan Hal-hal yang Tidak wajar Tidak lasin Silahkan tuliskan di kolom komentar Kolom komentar atau Left chat ya Boleh Kalau left chatnya sudah mati Silahkan tulisnya di kolom komentar aja Well, selanjutnya Prinsip dasar para profesional bisnis Bu Ima, Bu Ima Kenapa sih kok banyak teori-teorinya Ada prinsip, konsep Manfaat, pentingnya Nah, teman-teman Meskipun disini terlihat Poin-poin yang kaku Namun ini memberikan gambaran Bagi kita Apa saja Yang kiranya masuk Dan bisa memperkaya Pengetahuan kita Berkaitan dengan etiket So, biasanya sih Saya tidak akan Bertanya pada Anda Sebutkan tujuh prinsip dasar No Namun lebih terapan Ketika saya Mengatakan suatu Menuliskan suatu Pernyataan Dan saya meminta Pendapat Anda So, tetap Didengarkan ya Anda tidak perlu Menghafalkan But Please take note Hal-hal penting Atau yang Anda Anggap penting Yang kira-kira Berguna bagi Anda Teman-teman Tentu Ada yang mempunyai Twitter ya Warga Twitter Ada yang hadir Nah Belakangan ini Saya Menemukan Suatu akun Yang Menampilkan Screenshot Pelanggan-pelanggan Yang Aneh-aneh Yang memberikan komentar Aneh-aneh Atau ya Apapun berkaitan dengan Online shop Ya Berkaitan dengan Online shop Ketika ada Kata-kata yang Aneh Kemudian komentar Review yang Aneh Misalnya nih Review yang Aneh Kuaci Jadi ada yang Review Kuacinya rasanya Tidak enak Dan seterusnya Kemudian dibalas Oleh penjualnya Yang Tolong dilihat lagi Ini pet shop Ini makanan hamster Kok dimakan oleh manusia Jelas-jelas Harganya murah Begitu Kemudian Kenapa tidak baca Ya Intinya Customernya ini Sudah tidak baca Kemudian Kemudian menjelek-jelekkan Memberi bintang satu Ya Ini kan aneh Jangan mentang-mentang Pembelinya raja Terus Seenaknya Please Ini kayak menunjukkan Kebodohan Gitu gak sih guys Soalnya Kuacinya hamster Juga disikat Sama manusia Ya Banyak lagi Contoh-contoh lain Yang kalau kita lihat Ya lucu ya Tapi kadang-kadang juga Mengesalkan Ya tidak hanya Di pelanggan juga ya Beberapa juga Dari penjualnya Yang agak aneh-aneh But Apapun itu Teman-teman Tahu ya Ketika dimanapun Kapanpun Melakukan apapun Tolong Tetap dimatikan Etika dan etiketnya Kita kembali lagi Ke prinsip dasar Para profesional Pelaku bisnis ini Jadi Karena Kita sendiri Merupakan Face of the company Ya Karyawan Juga menunjukkan Sitra perusahaan ya That's why Kita pun juga harus Memiliki Profesionalisme Yang baik Contohnya Satu berpikir Berperasaan Dan bertingkah Laku positif Sehingga Jika dari dalam saja Kita sudah positif Tentu Apa yang ditunjukkan Juga akan Baik Nah teman-teman Mulai dari sekarang Berpikiran positif Dan juga Perlakunya Perlakukan orang lain Dengan Maksimal Kedua Memiliki Sikap Profesional Atau Ahli Pada bidang Ya Jika kita Sekarang ini Mahasiswa tingkat 1 Akuntansi Manajemen Wah Berarti bidang kita Akuntansi Ada berapa Mata kuliah Mata kuliah Yang core Inti Yang teman-teman Harus Kuasai Ini teman-teman ya Untuk menjaga Profesionalitas kita Tiga Tidak ego Sentris Empat Bisa menjaga rahasia Lima Penuh pertimbangan Dan sensitif Ini artinya Ketika mengambil keputusan Atau sesuatu Bisa mempertimbangkan Dulu sebelum Sebelum mengambil keputusan Tidak cepat-cepat Kemudian hasilnya salah Sebaiknya luangkan waktu Untuk mempertimbangkannya Dan juga sensitif Terhadap isu-isu Yang mungkin muncul Begitu Kemudian Nah Ini enam Yang saya suka On time Menepati waktu Jadi kita Kita ini Generasi baru Pembaru Indonesia ya Anda tahu Jaman dulu Pimpinan-pimpinan yang lalu Atau Ya Budaya-budaya lama Orang-orang tua Orang-orang jadul Ketika ada acara Ngaret Kayak gitu Kemudian Janjian jam berapa Datangnya Besoknya Nah Teman-teman Kita adalah Generasi muda Pembaru bangsa Mulai dari diri kita Saat ini Kita 30 orang Kita coba Untuk Lebih mengagai waktu Dan menepati Schedule Dan kita coba Setelah itu Setelah mulai dari diri kita Kita kembangkan Kesekitar Semoga dari kita 30 orang ini Atau 60 Kita bisa membawa Perubahan Yang baik Buat negara kita Dan tujuh Kembali Topik kita Adalah Selalu menjaga Sopan santun Kalau kita bisa Simpulkan ya Dari pembahasan-pembahasan itu Dasar etiket adalah Kita harusnya Sopan Dan juga ramah Kepada siapa saja Memperhatikan Orang lain Ketika mereka sedang Berbicara Atau Ketika Ya melakukan aktivitas Bersama orang-orang tersebut Kita berikan perhatian yang penuh Dan ketiga Tanamkan dalam pikiran Anda Bahwa setiap aktivitas Yang Anda lakukan Apapun itu ya Anda Berniat Untuk membantu orang lain Let's say Ketika Kita bekerja Dalam kelompok Niat Dalam diri Anda Tentu harus dimulai Saya ingin membantu Kelompok ini Karena ini kelompok saya juga Untuk Mengerjakan tugas Dengan baik Kedua Misalnya bertemu dengan Keluarga di rumah Tanamkan Dalam pikiran Anda Dulu Saya ingin membantu Melayani keluarga saya Ada ibu Ditanya Ibu-ibu Mau ngerjakan apa Saya bantu ya Sepacam itu Dasar etiket Yang baik Kemudian Di Tempat umum Let's say Anda sedang Lari-lari sore Berolahraga sore ya Kemudian Anda melewati Komplek Anda Kemudian Melihat Ada tetangga Yang nampaknya Kesulitan Bawa barang Ada barang yang jatuh Ya Tetangga juga ya Tawarkan bantuan Kira-kira Membutuhkan apa Buku Atau Lihat ada yang jatuh Buku Ini Ada yang jatuh Kertasnya jatuh Bukunya jatuh Sampaikan Ingin Ingin membantu Adalah Dasar etiket Yang baik Empat Memiliki Rasa toleransi Di pertemuan Yang sebelumnya Saya rasa Sudah dibahas ya Bahwa saat ini Masyarakat kita Adalah Masyarakat yang Plural Bermacam-macam Tidak hanya Homogen Namun sekarang Ini sudah Heterogen Banyak sekali Macamnya Suku agamanya Dan kita harus memiliki Rasa toleransi Satu dengan lainnya Terakhir Harus bisa menguasai Dan mengendalikan Emosi Wah Apalagi ya Nampaknya Banyak sekali Yang kita bahas Tentang sopan santun Ini ya Kemudian Bentuk Etiket Kalau kita tadi Sudah memperlakukan Orang lain Dengan baik Melakukan etiket-etiket Yang ada Kira-kira Manfaatnya apa ya Bagi kehidupan kita ya Yang jelas Yang pertama Kita pasti Disenangi oleh Orang lain Ketika kita Berperlaku baik Dalam lingkungan Pekerjaan Orang pun juga akan Segan dengan kita Tidak semena-mena Kemudian Kita pun juga akan Mendapatkan kemudahan Dan Bisa Memelihara Situasi Kondisi baik Dimanapun Ketika Ketika saya Membahas Tentang Mendapat Kemudahan Ini Tiba-tiba Saya teringat Hari Jumat yang lalu Ya Teman-teman 11 September Pada saat itu Saya seharusnya Mengajar kelas Keuangan 3A Dan Komunikasi bisnis Kelas 1H Namun pada saat itu Saya hanya Merekam video Saya tidak Bisa Mengikuti kelas Dari awal Sampai akhir Karena Karena saya Sedang Tes Kesehatan Jiwa Jadi Bu Ima Ke RSJ Lawang Wah Ini pada pertanyaan Bu Ima Sudah tidak Waras Teman-teman Puji Tuhan Masih Syukurnya Bu Ima Masih waras Dan tes Yang saya lakukan Hanyalah tes Berkala Dimana saya Harus mendapatkan Surat Keterangan Sehat Kejiwaan Sehat Rohani Kalau Sehat Just Money Sudah Dengan Tes Lab Kemudian Ronson Nah Sekarang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Di RSJ Lawang Tadi Saya sambil Cerita Singkat Cerita Saya sudah Datang Pagi-pagi Kesana Jam 8 Kurang Saya sudah Hadir Kemudian Dibantu Oleh Petugas Ketika Saya Dapatkan Informasi Di website Ketika Datang Hanya Membawa KTP Saja Sudah Bawa KTP Uang Datang Namun Pada saat Pendaftaran Itu Diminta Fotokopi KTP Tiga Lembar Waduh Tidak Bawa Fotokopi KTP Harus Keluar Oke Saya Pergi Dari Antrian Kemudian Keluar Ke Pak Satpam Pertanyaan Pak Satpam Di Mana Tempat Fotokopi Saya Tadi Diberitahu Oleh Pasien Ada Satu Pasien Bahwa Di Lantai Dua Ini Ada Fotokopinya Begitu Saya Pertanyaan Pertanyaan pada petugas Petugasnya Tidak Bisa Menjawab Ada Bapak Bapak Yang Membantu Menjawab Mungkin Kasian Yang Melihat Saya Pertanyaan Saya Pertanyaan Begini Pada Petugasnya Bapak Mohon Maaf Saya Tidak Bawa Fotokopi KTP Kalau Saya Ingin Fotokopi Di Tempat Yang Terdekat Di Sebelah Mana Ya Pak Saya Bertanya Sepacam Itu Petugasnya Tidak Bisa Menjawab Dan Ada Pasien Yang Membantu Oh Terima Kasih Sekali Bapak Itu Namun Saya Tanya Lagi Pak Satpam Pak Dimana Kemudian Dijal Dengan Pak Satpam Ibu Mohon Maaf Karena Sedang Lockdown Di Beberapa Bagian Rumah Sakit Ini Maka Bagian Fotokopi Tutup Silahkan Ibu Keluar Disitu Keluar Belok Kiri Nanti Perempatan Belok Kiri Disitu Ada Fotokopi Wah Keluar Akhirnya Kami Keluar Saya Dengan Orang Tua Saya Keluar Kemudian Bertanya Pada Pak Ojek Yang Mangkal Dibilang Oh Disini Tapi Tutup Biasanya Coba Bapak Lurus Lagi Kesana Akhirnya Kami Jalan Betul Yang Pertama Tutup Kemudian Lurus Lagi Tutup Lagi Matilah Mati Gimana Ini Masih Pagi Pagi Belum Ada Yang Buka Saya Coba Search Di Google Map Dan Ternyata Jauh Sekali Fotokopi Yang Terdekat Kemudian Bertanya Orang Tua Saya Pertanya Pada Satu Penjual Pecel Jadi Ada Satu Rumah Yang Jualan Pecel Di Depannya Kemudian Tanya Dengan Sampan Ngapun Tuan Bu Dere Tanglat Ingin Bertanya Bagian Enggak Paham Bahasa Jawa Nanti Baca Subtitle Jadi Intinya Ingin Bertanya Bu Saya Mau Fotokopi Tempat Tadi Tutup Ibu Tahu Dimana Tempat Fotokopi Terdekat Anaknya Ibu Menjual Pecel Lari Kemudian Menyahut Waduh Pak Jauh Disini Lurus Kesana Mau Fotokopi Berapa Si Mau Fotokopi Tiga Lembar KTP Oh Saya Bantu Sini Kemudian Masnya Membawa Printer Dari Dalam Rumah Kedepan Kemudian Bantu Saya Fotokopi KTP Luar Biasa Saya Mekirkan Wah Baik Sekali Kemudian Terakhir Karena Sungkan Bapak Saya Mengatakan Bapak Tersebut Bapak Mohon maaf Ini saya Bayar Karena Sudah Membantu Sekali Saya Tidak Perlu Jalan Jalan Jauh Kemudian Bapaknya Bilang Tidak Bapak Saya Membantu Saya Biasanya Bantu Orang Sekarang Saya Membantu Wah Akhirnya Saya Bisa Mendapatkan Fotokopi KTP Sederhana Tapi Bantuan Dari Orang Tersebut Benar Mengena Pada Hati Saya Harusnya Saya Membalasnya Dengan Belanja Atau Makan Siang Di situ Namun Karena Hari Jumat Hari Jumat Biasanya Polinya Cepat Tutup Jam Jumatan Itu Tutup Jadi Buru Buru Dan Sampai Sekarang Saya Belum Mengunjungi Ibu Itu Lagi Nanti Ketika Saya Kesana Lagi Pasti Akan Saya Mampir Saya Pastikan Mampir Ketempat Pecel Ibu Tadi Dan Juga Mengucapkan Terima Kasih Pastinya Nah Itu Tadi Etiket Saya Rasa Ketika Tanya Pak Fotokopian Tan Pundi Mungkin Tidak Dijawabnya Oh Lurus Pak Lurus Kemudian Balok Kiri Mungkin Hanya Dijawab Semacam Itu Namun Ketika Bertanya Dengan Nada Yang Ramah Kemudian Menyenangkan Bersahabat Orang Pun Juga Senang Dan Menghormati Begitu Itu Satu Pengalaman Dari Saya Sederhana Tapi Masih Teringat Terus Dalam Diri Saya Ada Teman Teman Namanya Apa Toko Apa Saya Lihat Di Etalasannya Sebelah Kiri Jual Sandal Sandal Kemudian Jualan Jamu Di Lemari Es Kemudian Jual Pecel Oke Jika Anda Kenal Dengan Ibu Tersebut Sampaikan Salam Saya Kepada Beliau Nah Sekarang Kita Masuk Ke Bentuk Bentuk Etiket Yang Diketahui Secara Umum Biasanya Ketika Pertemuan Di Kelas Ketika Kelas Ini Biasanya Kakak Kelas Anda Ketika Pertemuan Face To Face Saya Biasanya Menjelaskan Tentang Kelas Dulu Aturan Kemudian Ini Itu Gambaran Umum Mata Kuliah Kemudian Baru Perkenalan Saya Memperkenalkan Diri Dulu Biasanya Ketika Perkenalan Saya Memperkenalkan Diri Saya Dulu Kemudian Baru Bertanya Mahasiswa Mahasiswa Saya Siapa Dari Mana Begitu Namun Ketika Biasanya Saya Akhiri Nah Sekian Perkenalan Dari Saya Mungkin Teman-teman Ada yang Ditanyakan Biasanya Saya Mengatakan Seperti Itu Kemudian Sering Kali Di Setiap Kelas Selalu Ada Yang Nyeletuk Kemudian Nyeletuk Pelan Tidak Angkat Tangan Tapi Nyeletuk Tiba Tiba Status Status Mbak Status Ya Dosennya Dipanggil Mbak Kemudian Tanya Status Lagi Kemudian Ada yang Pertanya Rumahnya Mana Ya Ya ampun Teman-teman Itu Kalau Anak SMA Mungkin Wajar Ya Kalau Kita Ini Anda Purnuh Merasa Deso Yang Ngomong Kayak Gitu Masa Dosennya Sendiri Gitu Kan Gak Sopan Yes Itu Jadi Ketika Perkenalan Ingat Ingat Teman-teman Untuk Memperkenalkan Diri Dulu Mengucapkan Nama Kemudian Bertanya Pada Orang Lain Dan Ketika Sudah Dalam Untuk Percakapan Itu Jangan Menanyakan Hal-hal Pribadi Misalnya Anda Ingin Benar-benar Tahu Kira-kira Mungkin Memang Dosennya Tadi Cantik Atau Ganteng Gitu Ya Terus Anda Ingin Tahu Apakah Sudah Berkeluarga Kayak Gitu Apa Bagaimana Cara Kita Bertanya Tentu Anda Boleh Bertanya Loh Juga Juga Boleh Bertanya Tapi Caranya Bagaimana Bisa Angkat Tangan Angkat Tangan Kemudian Sampaikan Ibu Mohon Maaf Boleh Saya Bertanya Apakah Ibu Sudah Berkeluarga Misalnya Untuk Mahasiswa Mahasiswi Pertanya Bapak Bapak Terima Kasih Perkenalannya Nama Saya Ini Namun Kalau Boleh Saya Tahu Pak Mohon Maaf Jika Boleh Boleh Tahu Apakah Bapak Sudah Berkeluarga Jika Boleh Tahu Bapak Rumahnya Dimana Kayak Gitu Ketika Bertanya Masalah Pribadi Umur Juga Misalnya Boleh Saya Tahu Usia Bapak Berapa Katakan Jika Boleh Mohon Maaf Saya Boleh Bertanya Berapa Umur Bapak Ada Ucapan Mohon Maaf Jika Diperkenankan Mohon Disebutkan Usianya Misalnya Selajam Itu Jadi Ini ya Teman-teman Perkenalan Tentu Harus Mengucapkan Nama dengan Jelas Nah Cara jabat Cara jabat Itu Jangan Terlalu cepat Ditarik Jadi Jabat tangan Kemudian Tanya jabat Kemudian Ditarik Nah Harus Ada Sejedanya Juga Dan Juga Kuat Lemahnya Pegangan Pegangan Tadi Jabatan Itu Tadi Juga Menunjukkan Sesuatu Saya Harap Tidak Terlalu Lemah Namun Juga Tidak Terlalu Keras Diremes Jadi Yang Sedang Kemudian Perhatikan Juga Kontakt Mata Dengan Orang Yang Kita Bicara Kemudian Ketika Kita Harus Memperkenalkan Satu Orang Ke Orang Yang Lain Ada Etiketnya Yaitu Lebih Mudah Diperkenalkan Ke Lebih Tua Jadi Contoh Misalnya Anda Sedang Membawa Adik Kelas Kemudian Bertemu Bu Ima Di Suatu Tempat Kemudian Nyapa Bu Ima Mau Kemana Saya Mau Belanja Bu Ima Ini Kenalkan Adik Saya Begitu Jadi Tidak Tidak Dikatakan Ini Contoh Salah Misalnya Dek Ini Bu Ima Dosen Saya Saya Rasa Mana Yang Lebih Pantas Tentu Mengatakan Bu Ima Ini Kenalkan Adik Kelas Saya Akan Lebih Mantap Kalau Kayak Gitu Kemudian Kedua Yang Lebih Mudah Diperkenalkan Ke Lebih Tua Oke Kemudian Yang Kedua Bagaimana Jika Seumuran Namun Berbeda Pria Dan Wanita Nah Biasanya Teman Teman Sedang Membawa Satu Teman Wanita Teman Wanita Kemudian Ketemu Teman Cowok Jadi Anda Jalan Sama Teman Cewek Kemudian Teman Cowok Halo Bro Apa Kabar Kemudian Ngomong Sama Teman Perempuan Anda Eh Rani Ini Loh Kenalkan Teman Saya Guntur Jadi Ketika Seumuran Setingkat Perkenalkan Yang Pria Kepada Wanita Itu Manernya Begitu Sopan Tiba-tiba Eh Guntur Ini Loh Kenalin Rani Kan Kayaknya Kurang Sopan Nah Ketiga Bagaimana Jika Ada Orang Penting Jadi Salah Satu Tadi Pria Wanita Namun Salah Satu Penting Jadi Ketika Bertemu Bapak Guntur Tadi Bapak Guntur Tadi Adalah Pimpinan Sedangkan Si Rani Tadi Adalah Teman Teman Kerja Kita Seperti Itu Berarti Sampaikannya Seperti Ini Contohnya Bapak Guntur Mau Pergi Kemana Oke Kemudian Bapak Guntur Ini Perkenalkan Rani Rani Ini Divisi Saya Di Perusahaan Ini Begitu Ya Kita Ya Teman Teman Ya Ada Etiket Untuk Memperkenalkan Orang Lain Kemudian Ketika Kita Bercakap Dengan Orang Tentu Pilih Topik Topik Yang Baik Jangan Menggosip Menggibah Menggibah Kemudian Ngomongin Orang Lain Dan Juga Hindarilah Menanyakan Tentang Kesehatan Orang Lain Penyakit Maksud saya Penyakit Yang sedang Diderita Kemudian Mengunggit-ngunggit Tentang Kematian Kemudian Menanyakan Masalah Pribadi Nah Masalah Pribadi Ini Contohnya Apa Eh Kamu Kapan Lulus Ada Istilah Kapan Ketika Kapan Sudah Jadi Momok Sudah Jadi Ikon Pertanyaan Yang Kurang Baik Gitu Kalau Memang Anda Ingin Tahu Katakan Dengan Sopan Katakan Misalnya Jika Ingin Tahu Kapan Lulus Mohon Maaf Kak Ini Sudah Semester Berapa Kira-kira Lulus Tahun Berapa Seperti Itu Tapi Saya Rasa Kalau Masalah Lulus Merit Atau Tidak Ini Sepasih Sensitif Walaupun Dikatakan Dengan Sopan Oke Just Pilih Topik-topik Yang Baik Misalnya Olahraga Kemudian Berita-berita Yang Sedang Aktual Atau Budaya Atau Pengalaman-pengalaman Yang Indah-indah Kita Lanjut Ke Bentuk Etiket Yang Lain Ketika Etiket Menghadap Pejabat Atau Atasan Ketika Ke Ruang Pimpinan Tentu Harus Pakaiannya Rapi Ketuk Pintu Mengucapkan Salam Kemudian Ketika Di Terhadapan Jangan duduk Dulu Sebelum Dipersilahkan Kemudian Bicara Dengan Jelas Ketika Selesai Juga Pamit Mengucapkan Terima Kasih Kemudian Menganggu Ketika Pamit Mari Pak Seperti Itu Kemudian Bertelfon Menggunakan Telepon Yang Jelas Harus Perhatikan Waktu Jadi Tidak Hanya Telepon Ketika Chat Ada Hal Hal Tentu Misalnya Bertanya Tentang Pekerjaan Sebaiknya Pada Waktu Waktu Tertentu Kemudian Ketika Berkaitan Dengan Pekerjaan Tetap Dalam Hari Kerja Ini Sering Sekali Saya Menerima WA Pertanyaan Dari Mahasiswa Kemudian Yang Yang Tidak Terlalu Urgen Disampaikan Pada Malam Hari Kemudian Pada Hari Hari Libur Nah Ini Kayaknya Kurang Oke Karena Kalau Malam Identik Dengan Istirahat Kemudian Jika Hari Kerjaan Bisa Disampaikan Besoknya Karena Kalau Di Weekend Tentu Sudah Fokusnya Mungkin Sudah Pelatihan Misalnya Saya Ikut Pelatihan Kemudian Pekerjaan Biasanya Sudah Saya Tinggalkan Dulu Sementara Sehingga Bisa Saja Chat Anda Juga Terbengkalai Tidak Terbaca Tertumpuk Dan Terlupakan Gitu Kemudian Ketika Mengirimkan Pesan Tentu Tuliskan Nama Anda Siapa Dan Juga Tujuannya Karena Tidak Bisa Tiba-tiba Bu Besok Kelas Bu Jangan Lupa Besok Ada Kelas Nah Kalau Informasinya Seperti itu Saya pun Juga Bingung Kelas Yang Saya Ajar Ada 6 Kelas Ya bagaimana Saya tahu Ini Kelas Yang Mana Kemudian Sedang Tanya Bu Saya Tadi Sudah Absen Tapi Tidak Muncul Saya Tidak 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 Memangnya Saya Bisa Punya Aplikasi Yang Menunjukkan Profil Di HP Saya Tidak Bisa Teman Teman Makanya Ketika Menelepon Atau Mengirim Pesan Sampaikan Siapa Anda Dan Maksudnya Apa Salam Pembuka Kemudian Suaranya Juga Sopan Dan Bersahabat Serta Jika Sudah Selesai Ditutup Jangan Lupa Mengucapkan Salam Dan Terima Kasih Kemudian Ketika Bawa HP Ini Sering Kali Ketika Main Main Dengan Teman Ketika Ketemu Dengan Teman Namun Sibuk Dengan HP Masing Masing Kesannya Tidak Menghormati Orang Yang Kita Temui Kemudian Jangan Menelfon Di Tempat Umum Ini Sangat Mengganggu Karena Pada Dasarnya Sendiri Ini Umum Secara Internasional Setidaknya Di Taiwan Ketika Saya Berkuliah Itu Ada Peraturan Bahwa Di Tempat Umum Kita Tidak Boleh Menelfon Karena Misalnya Di MRT Sendiri Adalah Tempat Untuk Orang Beristirahat Serius Karena Dari Tempat Kerja Capek Kemudian Harus Pulang Sampai Ke rumah Di MRT Tadi Adalah Tempat Untuk Beristirahat Sehingga Janganlah Menelepon Terlalu Keras Kalau Menelepon Pelan-pelan Atau Eh Maaf Ya Masih Di MRT Nanti Saya Telepon Lagi Misalnya Semacam Itu Kemudian Tidak Menggunakan HP Main HP Di meja Makan Juga Ketika Makan Kemudian Pinjam Meminjam Telepon Nah Teman-teman Meminjam HP Sendiri Sudah Bukan Hal Yang Baik Sebenarnya Karena Handphone Adalah Barang Yang Privasi Banyak Kita Simpan Privasi Kita Chat Dengan Siapapun Tentu Privasi Saya Misalnya Saya Punya Catatan Saya Berbicara Dengan Banyak Sekali Mahasiswa Berkaitan Dengan Masalah Masalah Sometimes Mahasiswa Bercerita Tentang Masalah Pribadi Nah Ini Adalah Konteks Yang Tidak Boleh Diketahui Oleh Publik Kemudian Ketika Saya Meminta Anda Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan HP Saya Kemudian Main-main Lihat Galeri Lihat WA Ya Gak Wajar Demikian Juga Dengan Teman-teman Anda Ketika Mereka Sedang WA Itu Privasi Mereka Janganlah Anda Ingin Tahu Kemudian Itu Untuk Bertelpon Kemudian Jika Ada Lagi Silahkan Tulis Pendapat Anda Kemudian Etiket Di Meja Makan Makan Yang Formal Juga Ada Etiket Bagaimana Menyendok Sup Itu Juga Ada Tata Caranya Duduk Tegak Kemudian Punyah Ini Bukan Mukbang Jadi Punyah Kecap Kecap Ini Gak Usah Kencang Ini Bukan Show Gak Sopan Kalau Di Indonesia Kalau Makan Bersuara Kemudian Ketika Makan Juga Jangan Berbicara Karena Anggapannya Gak Sopan Kemudian Etika Etiket Bertetangga Menyapa Ketika Bertemu Kemudian Tidak Berisik Setelah Malam Setelah Jam 10 Tidak Berisik Lagi Bahkan Kalau Di Daerah Saya Ketika Sudah Lepas Isa Harusnya Sudah Hening Sudah Gak Bikin Suara Suara Lagi Namun Ada Juga Tetangga Waduh Entah Apa Kegiatannya Jelas Ada Malam Itu Mahasiswa Atau Muridnya Datang Dan Berlatih Puisi Berlatih Puisi Menggunakan Emosi Nada Nada Dan Itu Malam Waktunya Orang Istirahat Waktunya Kepala Pening Masih Harus Mendengarkan Ocehan Kan Tidak Menyenangkan Etiket Yang Bertangga Yang Baik Tentu Hindari Berisik Saat Sudah Malam Kemudian Menjaga Barang-barang Di rumah Supaya Tidak Mengganggu Orang Lewat Kemudian Tidak Sampai Mengganggu Menutupi Wilayah Orang Lain Ketika Meletakkan Barang Misalnya Meletakkan Material Jangan Di pinggir Jalan Tempat Tempat Orang Lalu Lalang Kemudian Ketika Materialnya Berantakan Marah Marah Meletakkan Semen Ada juga Tetangga Kayaknya Orang Berpendidikan Namun Meletakkan Semen Terbuka Di kebon Orang Di kebon Saya Jadi Waktu Nyiram Kenaan Semen Gimana Padahal Yang Di bawah Semen Tadi Kantong Semen Padahal Dia Meletakkannya Di atas Tanaman Di keluarga Saya Aduh Gimana Ini Kesel Juga Mau Ditegur Kebangetan Kalau Menegur Seseorang Sebenarnya Kita Tidak Enak Kalau Menegur Nanti Kalau Ditanggapi Kalau Ditanggapi Positif Oke Tapi Kalau Baper Baper Gimana Jadi Udah Dibiarkan Saja Tapi Kalau Sampai Kenaan Air Itu Nanti Marah Marah Wah Itulah Teman-teman Beberapa Hal Yang Saya Alami Juga Etiket Bertetangga Jangan Sampai Menyusahkan Orang Lain Jadi Dari Dua Hal Ini Etika Dan Etiket Nampaknya Kok Orang Lebih Sama Ya Namun Ada Hal Yang Benar-benar Membedakan Etika Dan Etiket Itu Hari Ini Kita Belajar Etiket Itu Sebenarnya Tata Cara Aturan-aturan Yang Tidak Tertulis Namun Membantu Untuk Kehidupan Sosial Kita Namun Etika Itu Memberi Norma Atau Pedoman Pada Suatu Perbuatan Let's Say Etika Kode Etik Mahasiswa Si Etikanya Mahasiswa Harus Bagaimana Itu Ada Peraturannya Ya Jadi Terbedaannya Kalau Etika Tidak Hanya Menyangkut Cara Untuk Melakukan Sesuatu Namun Juga Memberikan Pedoman Terhadap Perbuatan Tersebut Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Tidak Kalau Etiket Mengajarkan Cara-cara Melakukan Perbuatan Dengan Baik Yang Menghormati Orang Lain Etika Harus Dilakukan Mau Ada Atau Tidak Ada Orang Betul Ya Karena Ini Benar-benar Kritis Kasusnya Namun Etiket Ya Penting Untuk Dilakukan Terutama Ketika Ada Orang Lain Ketika Anda Di Kamar Anda Mau Makan Cara-cara Mukbang Yang Kemana-mana Ini Suaranya Bebas Tidak ada Yang Melarang Karena Anda Di Kamar Sendirian Namun Ketika Dengan Orang Lain Baru Harus Lebih Sopan Etika Absolut Berlaku Dimanapun Namun Etikat Relatif Karena Berlaku Pada Keadaan Dan Waktu Tertentu Di Lokasi Yang Secara Khusus Mungkin Tidak Berlaku Di Lokasi Yang Lain Dan Juga Etikat Mengikat Manusia Dalam Sisi Jasmani Rohani Lahir Batin Namun Etikat Hanya Manusia Dilihat Dari Sekilah Hiriah Saja Semoga Ini Memberikan Gambaran Bagi Anda Perbedaan Dan Juga Persamaan Dari Etika Dan Etikat Well Sampai Disini Kemudian Saya Ingin Meminta Anda Untuk Mencari Tahu Bentuk Bentuk Etikat Dalam Dunia Bisnis Dan Juga Etikat Dalam Dunia Sehari Keseharian Jadi Apa Kira Kira Contoh Contohnya Kemudian Ada Satu Lagi Dengarkan Ini Jika Anda Dihadapkan Pada Suatu Masalah Berkaitan Dengan Pilihan Etika Misalnya Terjadi Pilihan Yang Sulit Dalam Mengambil Keputusan Antara Boleh Atau Tidak Boleh Jika Dilakukan Maka Menjadi Masalah Misalnya Seperti Pada Pribahasa Seperti Makan Buah Simalakama Jadi Jika Yang satu Dilakukan Maka Yang lainnya Bisa Jadi Masalah Semacam Itu Jika Melakukan Ini Menghasilkan Sesuatu Yang lain Apa Yang harus Dilakukan Kemudian Sebutkan Dan juga Sertakan Alasan Alasan Anda Nanti Soalnya Juga Akan Saya Tuliskan Silahkan Dicek Kalau Tidak Di Description Box Cek Juga Di Kolom Komentar Kemudian Juga Ada Satu Lagi Contoh Soal Yang Ada Di Modul Saat Ini Sering Terjadi Kasus Pelanggaran Etika Dalam Organisasi Atau Perusahaan Misalnya Praktik Korupsi Penyalah Gunaan Jabatan Pemalsuan Malpraktik Berita Hox Di Internet Bagaimana Penilaian Anda Jika Menghadapi Masalah Masalah Tersebut Apa Yang Harus Dilakukan Ya Itu Tadi Contoh Contoh Soal Yang Ada Dalam Modul Silahkan Teman Persiapkan Entah Kapan Mungkin Saya Akan Tanyakan Itu Ketika Anda Sudah Mempersiapkan Tentu Nanti Di Belakang Pasti Akan Mudah Ya I Think That's All For Today Kita Akan Bertemu Lagi Minggu Depan Dan Kita Akan Masuk Ke Bagian Praktik Lihat Saja Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Bahas Secara Lebih Detail Lagi Tentang Penggunaan Penerapan Etika Dan Etika Well I Think That's All Bye 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 Tentang